Hai Assalamualaikum semua jumpa lagi di channel saya kali ini saya mau bikin bola-bola tahu isi telur puyuh nanti crispy ya nanti digoreng ini ada tahu 12 potong potongannya segini kan tahu potongannya beda-beda ya Bunda jadi bisa dikira-kira sendiri ini untuk bumbunya ada dua siung bawang merah 2 siung bawang putih sama merica nanti akan saya haluskan kaldu bubuk garam secukupnya dan satu telur ini dua sendok makan tepung tapioca ini ada beberapa butir air telur puyuh ini saya ada 15 dua batang daun oncelang yang sudah saya potong kecil-kecil dan yang terakhir ada tepung panir Oke sebelum saya mulai jangan lupa ya bantu subscribe like and share nya dan aktifkan juga tanda loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya Oke ini yang pertama saya mau hancurkan dulu tahunya saya pakai tangan aja karena tahu ini kan enggak terlalu keras ya lembut jadi saya hancurkan pakai tangan aja oke ini udah lembut saya mau lem apa haluskan bawang merah bawang putih sama mericanya ini sudah saya saya haluskan masa campurkan kaldu bubuk sama garamnya di campur sekalian telurnya campur lagi sampai merata masukkan tepung tapioca nya ini pakai tepung tapioca biar agak kenyal-kenyal gitu dan yang terakhir daun oncelangnya oke ini sekarang udah siap dibentuk bulat dan diisi dengan telur puyuh oke sekarang kita saya mau bulat-bulatkan dulu seperti ini jangan lupa cuci tangannya dulu ya Bunda oke seperti ini langsung digulingkan ke telur ke tepung panirnya oke lakukan sampai selesai baru nanti kita goreng selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke ini sudah selesai dan ternyata ini pas banget telur puyuhnya untuk lima tahunya udah habis dan telur puyuhnya pas ini tinggal saya goreng aja Oke ini akan saya goreng tapi jangan terlalu panas nanti cepat gosong dan apinya kecil aja Oke ini udah mateng warnanya udah seperti ini ini cantik ya enggak gosong karena apinya kecil dan dalamnya udah mateng Oke siap diangkat seperti ini Oke ini udah mateng jadinya seperti ini dalamnya seperti ini luarnya crispy tapi dalamnya tetap lembut ini bikinnya sangat mudah dan bikin temilan sendiri lebih sehat ya Bunda Oke Bunda selamat mencoba sampai jumpa lagi di video-video saya selanjutnya bye bye sub indo by broth3rmax